jalannya parah banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan kirim beach street menemani mas Anang kali ini kita akan kirim ke daerah Dieng Batur lumayan jauh ini guys ini perjalanan kemungkinan sekitar 1 jam lebih ini untuk pembelian cash dan untuk indennya ini gak lama 4 hari dapat untuk teman-teman yang ada rencana membeli motor atau teman-teman yang sekarang udah inden motor bit tertentu kalian bisa dialihkan ke motor bit street karena untuk distribusi motor bit street itu lebih banyak dari bit bit yang lain jadi teman-teman santau terus ya kita akan melakukan pengiriman untuk teman-teman yang mau tahu proses pengiriman motor bagaimana ikuti sampai selesai oke teman-teman kita sudah mulai perjalanan bersama mas Anang oke guys enaknya kalau kirim ke daerah Dieng itu kita selama perjalanan beririmkan mata kita akan disegarkan dengan pemandangan indah ini terkenal salah satu tanjakan di sebelum Dieng namanya tanjakan 15% tanjakan ini lumayan curam untuk untuk teman-teman yang belum biasa lewat sini biasanya itu kalian memperlukan memerlukan persiapan matang untuk tanjakan ini karena lumayan curam karena setelah tanjakan ini sampai ke atas itu nanjak terus hampir berapa kilometer itu posisinya menanjak terus nah ini untuk teman-teman yang melakukan perjalanan kita sarankan sebelum kalian melakukan perjalanan kalian bisa mengetes mengecek kondisi kendaraannya nah itu ada ada tempat untuk peristirahatan rest area namanya kergu pandang disitu selain pemandangannya bagus juga ada tempat untuk kopi-kopi utung untuk mendinginkan mesin dulu sebelum melakukan perjalanan ini sayang untuk hari ini cuacanya sedikit mendung kalau gak mendung itu keren banget mas bro pemandangannya itu gak ngebosenin bikin mata seger oke guys bentar lagi kita akan sampai ke Tugu Selamat Datang Dieng nah ini Tugu ini menandakan kalau kita sudah masuk di area Dieng oh no so kawasan kawasan wisata Dieng nah tau gak teman-teman kalau kita udah melewati Tugu itu itu ada perbedaan mencolok sekali di suhunya semakin dingin nah ini namanya Tugbi Molukar itu salah satu mata air itu airnya banyak sekali oke teman-teman bentar lagi kita akan masuk wisata kawasan wisata Candirieng oke teman-teman jangan lupa pantengin terus sampai selesai oke sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan kepertigaan itu kalau ke arah kiri ada wisata wisata telaga warna terus si kunir itu ke kiri kalau ke kanan itu daerah Candi itu ada monumen welcome Dieng Wonosobo kalau kalian ke Dieng pasti jangan lupa foto di Tugu itu ya mas bro kabut turun teman-teman itu jalannya hampir gak kelihatan cuma beberapa meter di depan untuk untuk kali ini kabutnya sangat tebal ini perjalanan udah lumayan panjang udah sejam lebih tapi kita belum sampai ke lokasi ternyata itu desanya termasuk jauh dari Candi Dieng itu perjalanan masih panjang dan kali ini kita diperlihatkan dengan suasana kabut yang sangat tebal padahal kalau gak kabut itu pemandangannya bagus banget oke teman-teman itu kita sebentar lagi mungkin akan sampai pandangin terus ya oke teman-teman kali ini kita melewati jalanan yang cukup terjal ini tadi kita udah tanya sama orang memang jalannya bener lewat sini tapi kita gak tahu kalau jalannya itu rusak parah orangnya juga gak bilang mas bro parah banget ini ini jalannya kita juga gak tahu bagaimana nanti kita pulang apakah ada jalan lain atau harus lewat sini lagi kalau harus lewat sini lagi otomatis kita gak berani karena ini tikungan pas belok tikungan dan cukup tinggi dan jalannya itu rusak parah waduh gimana ini mas bro gak tahu deh kita tapi kalau jalannya sih tadi sempetanya orang itu jalannya bener lewat sini orangnya juga konsumennya itu udah ngasih titik di GPS lewatnya sini oke teman-teman kita lagi cek kondisi jalan dulu karena ini tanjakan panjang dan jalannya rusak orang ngangkat kayak ini loh mas polunya ini kok gil jalan kayak gini guys jalan jalannya parah banget semoga bisa jalan jalan Hai 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 pejawaran eh pejawaran nopongi pejawaran nopongi Hai ingin pejawaran rt3 rt3 tadi dalangnya pancen dikito waduh berat pos calahnya hai 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 oke mas bro kita lagi kebingungan ini bagaimana caranya agar sampai ke lokasi tadi kita udah coba tapi ternyata nggak bisa ini saya sama mas Anang lagi mencari solusi jalannya parah banget dan hujan juga jadi tambah licin oke teman-teman ini kita sudah lagi perjalanan pulang jadi tadi bagaimana caranya kita sampai ke tempat tujuan kita setelah apa namanya ngobrol sama orang-orang sekitar jadi biasanya kalau ada orang yang terjebak disana itu biasanya ditarik sama warga sekitar pakai tambang itu rame-rame tapi karena tadi warganya lagi pada sibuk di sawah jadi saya sama mas Anang itu mencoba membuat jalan sendiri jadi karena saya bantuin fokus bantuin mas Anang bikin jalan jadi nggak sempet ngerekam videonya kita itu setelah duduk lumayan lama itu kita terjebak disitu di jalan itu ada sejam setengah kita coba menata batu-batu yang berserakan kita coba buat lintasan gimana caranya agar motor agar mobil bisa sampai di tempat tujuan karena kalau nungguin orang-orang pulang dari sawah itu bisa sampai sore dan kita tadi juga sempet ketakutan bagaimana caranya pulang dan alhamdulillah setelah beberapa kali percobaan kita berhasil percobaan pertama kita gagal lalu kita coba buat jalan lagi kita tambahin batu-batu sebagai lintasan setelah itu sampai di tengah-tengah di tengah-tengah kita bisa terus kita buat jalan lagi kita benerin dan alhamdulillah sampai di tempat konsumen dan setelah tanjakan itu padahal rumah konsumennya itu sudah sangat dekat dan memang itu jalan bener itu jalan utama dulu tapi karena rusak dan lama banget tidak di benerin sebenarnya ada jalan alternatif tapi muter muter agak jauh tapi kalau tahu jalannya rusak mending kita muter karena harusnya kalau muter sudah sampai tapi karena salah jalan kita terjebak disitu lumayan lama dan ini untuk foto serah terimanya tadi Alhamdulillah motor sudah bisa diterima dan ternyata itu dan untuk jalan pulang kita muter gak lewat jalan yang tadi tentunya kan karena itu rusak parah oke teman-teman sekian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih salam satu hati kita capek banget mau pulang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh 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 Terima kasih telah menonton